Intro Masyarakat Indonesia yang sok dermawan Nia baik salah sasaran Kalau kalian benar-benar ingin menolong Janganlah kasih uang sama pengemis Tapi tolonglah mereka dengan mengangkat rejatnya Yaitu dengan cara membantu mereka bagaimana cara agar dia bisa bekerja Saya sering melihat orang melanggangkan wilayah pengemis Dengan cara memberi seribu rupiah Dua ribu rupiah bahkan lima ribu rupiah Membeli uang kepada pengemis Sama saja ente melanggangkan profesi pengemis Pemerintah juga kurang tegas dan sungguh-sungguh Dalam upaya mengurangi jumlah pengemis di Indonesia ini Daripada memberi kepada pengemis Mendingan anda amal di masjid ataupun di rumah ibadah kalian Supaya tidak terjadi hal-hal seperti berita terbaru berikut ini Pengemis tayur di Bogor Bermobil mewah Punya rumah mewah Dan istri tiga Dikutip dari Bogor Seorang pria perubaya yang mengemis di lampu merah Yasmin Bogor Menghebohkan dunia maya Ia ternyata pergi dan pulang mengemis selalu menggunakan mobil mewah pribadi Pengemis yang biasanya disahabat dengan panggilan abah itu gambarnya viral di media sosial Dalam foto tersebut terlihat dia membuka pintu mobil hijau Asyik itu dilakukannya saat ia berupaya menyelamatkan diri dari petugas sapol BP yang akan menangkapnya Petugas yang kemudian menangkapnya menyerahkannya ke dinas sosial Bogor Dalam pemeriksaan tersebut Abah mengaku setiap hari keluar rumah untuk mengemis dengan pakaian dinas Berupa baju koko dan sarung yang dilengkapi peci Kepala dinas sosial di sosok kota Bogor Asrin Syamsuddin Mengatakan di lingkungan tempat tinggalnya Abah dikenal dengan panggilan Enur Seorang juragan angkot yang memiliki rumah mewah Dia juga punya tiga istri ujarnya Dia juga punya tiga pangkalan untuk mengemis Yaitu di Lampu Merah Simpas Semplak Jembatan Merah hingga kampus IPB Dan tempat dia ditangkap di Lampu Merah Laut Temat Yasmin Mengemis seperti yang dilakukan Dianggap melanggar perdalapan tahun 2011 tentang ketertiban umum Asrin menyebut abah terancam Kurungan 6 bulan penjara dan Denda 50 juta rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.